Kisah para Rasul, Pasal 2 Kedatangan Roh Kudus Ketika hari Penta Kosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka sama seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Banyak dari mereka yang datang berkumpul karena mendengar suara itu. Mereka sangat heran karena masing-masing rasul itu berbicara. Dan setiap orang mendengarnya dalam bahasanya sendiri. Mereka semua heran dan mereka tidak mengerti bagaimana rasul itu dapat melakukan hal itu. Mereka mengatakan, Lihatlah, orang yang berbicara itu semuanya orang Galilea. Tetapi kita mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin itu? Kita datang dari daerah yang berbeda-beda. Partia, media, dan elam. Ada yang berasal dari Mesopotamia. Judea, Kappadukia, Pontus, dan Asia. Frigia, Pamphilia, Mesir. Daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta, dan Arab. Beberapa orang dari kita adalah orang Yahudi. Dan ada juga penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah-daerah itu. Kita berasal dari daerah-daerah itu. Mereka heran dan bingung. Mereka bertanya satu sama lain. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai rasul-rasul itu. Mereka berpikir bahwa rasul-rasul itu mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Petrus berbicara kepada orang banyak. Kemudian Petrus berdiri bersama kesebelas rasul dan dengan suara nyaring ia berbicara kepada orang banyak. Katanya, Saudara-saudaraku orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, izinkan aku menceritakan arti dari semua itu. Dengarkanlah baik-baik. Mereka tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam sembilan pagi. Nabi Yoyel telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat terjadi pada hari ini. Katanya, Allah mengatakan, Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bermubuat. Pemuda-pemudamu akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi khusus. Pada hari-hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bermubuat. Aku akan memperlihatkan hal-hal yang ajaib di atas pada langit. Dan tanda-tanda ajaib di bawah, di atas bumi, darah, api, dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi kegelapan. Dan bulan menjadi merah seperti darah. Kemudian hari yang besar dan mulia dari Tuhan tiba. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Yahudi, dengarkan kata-kata ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah dipilih Allah. Itu telah dinyatakan Allah kepadamu dengan mengadakan hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda ajaib melalui Yesus seperti yang sudah kamu tahu. Yesus telah diserahkan kepada kamu berdasarkan rencana Allah yang telah ditetapkannya. Dan kamu dengan bantuan orang jahat telah membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari penderitaan kematian. Kematian tidak mungkin mengahan Yesus. Daud sudah mengatakan ini tentang dia. Aku selalu memandang Tuhan di depanku. Ia berada di sisi kananku sehingga aku tidak gentar. Jadi hatiku bersuka cita dan aku berkata-kata dengan gembira. Ya, bahkan tubuhku pun akan hidup dalam pengharapan. Sebab engkau tidak akan meninggalkan aku di tempat orang-orang mati. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu busuk dalam kuburan. Engkau telah memperkenalkan cara hidup kepadaku. Engkau akan datang dekat padaku dan memberikan suka cita besar kepadaku. Saudara-saudaraku, aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu tentang Daud, nenekmu yang kita itu. Ia mati dan dikuburkan dan makamnya masih ada pada kita sampai hari ini. Daud seorang nabi dan mengetahui sesuatu yang dikatakan Allah. Allah telah berjanji akan menempatkan seorang keturunan Daud ke atas takhta kerajaannya. Daud telah mengetahui yang akan terjadi. Oleh sebab itu, Daud telah berbicara tentang orang itu. Katanya, ia tidak ditinggalkan di tempat orang mati. Tubuhnya tidak dinasa di dalam kubur. Daud berbicara tentang Kristus yang akan bangkit dari kematian. Jadi, Yesuslah yang telah dibangkitkan oleh Allah dari kematian. Kami semua menjadi saksinya. Kami telah melihatnya. Ia telah diangkat ke surga. Sekarang ia duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Allah telah memberikan roh kudus kepada Yesus. yang telah dijanjikan oleh Bapak. Jadi, sekarang ia mencurahkan roh itu. Dan itulah yang kamu lihat dan dengar. Daud bukanlah yang terangkat ke surga. Tetapi ia sendiri mengatakan, Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di tempat yang paling terhormat di surga. Aku akan menempatkan musuhmu, takluk kepadamu. Sebab itu, biarlah semua orang Yahudi mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menetapkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan itu. Orang banyak sangat menyesal mendengar itu. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, Saudara-saudara, Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan? Jawab Petrus, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni sehingga kamu akan menerima roh kudus. Janji itu berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi mereka yang berada di tempat yang jauh, bagi semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak kata-kata lain, Petrus bersaksi dan menghimbau mereka. Katanya, selamatkanlah dirimu dari kejahatan orang zaman sekarang ini. Mereka yang menerima pesan Petrus itu dibaptis. Pada hari itu, kira-kira 3.000 orang ditambahkan kepada kelompok orang percaya. Mereka rajin mempelajari ajaran para rasul. Orang percaya itu saling berbagi dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa bersama. Orang percaya saling berbagi miliknya. Rasul-rasul telah melakukan banyak hal yang ajaib dan tanda ajaib. Dan setiap orang menghormati Allah. Semua orang percaya tetap berkumpul dan semua kepunyaan mereka adalah milik bersama. Mereka menjual tanah dan milik mereka dan membagi-bagikannya kepada orang yang memerlukannya. Setiap hari mereka berkumpul di pelataran baik dengan tujuan yang sama. Mereka memecahkan roti bersama di rumah-rumah dan makan bersama hati yang bahagia dan tulus ikhlas. Orang percaya memuji Allah dan mereka disenangi semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan kepada kelompok mereka.